Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa isu risafel kabinet muncul atas pernyataan Ketua Relawan Jokowi, Mania Emanuel Emanezer, yang mengatakan risafel akan terjadi pada Oktober 2021. Dan untuk mengetahui perkembangan seputar isu tersebut, kita bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan Juru Kamera Satria Eko Atmojo, yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Glenn, apakah ada tanggapan dari pihak Istana terkait isu risafel kabinet yang muncul belakangan ini, Glenn? Hingga saat ini Istana masih bungkam ketika ditanyai mengenai isu risafel yang memang berhembus beberapa waktu ke belakang. Tadi siang saya sempat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara, yaitu Pratikno, dan ia mengatakan belum ada wancara mengenai isu risafel kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Hal itu menguatkan statement dari jurubicara Kepresidenan, yaitu Fajro Rahman, yang pada kemarin mengatakan bahwa Presiden belum akan melakukan risafel dalam waktu dekat, meskipun memang risafel tersebut adalah merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi Dodo. Tadi juga saya sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, yang merupakan partai koalisi dari Jokowi Maruf Amin, dan Erlang Gahartarto juga mengatakan bahwa belum ada pembicaraan di tengah partai koalisi mengenai isu risafel sejak bergabungnya partai amat nasional ataupun partai PAN ke dalam koalisi Jokowi Maruf Amin. Sejak pekan lalu saya juga sudah mencoba untuk bisa menkonfirmasi kepada Ketua Umum PAN, Sukifri Hasan, dan juga Sekjen PAN, Edi Sofarno, untuk bisa memastikan jatah apa yang akan diterima PAN setelah memutuskan untuk bisa bergabung ke dalam koalisi. Namun keduanya memang belum menjawab dan juga belum membocorkan posisi apa yang nantinya akan ditempatkan ataupun didapatkan oleh Partai Amanat Nasional. Memang Eliza dan juga pemirsa isu risafel ini muncul setelah kemarin, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2021, Sulhas dan juga Edi Sofarno tampak hadir dalam pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan juga Ketua Umum Partai Koalisi di Istana Negara, di mana pertemuan tersebut memunculkan spekulasi di mana sejumlah pengamat politik memandang bahwa sebentar lagi PAN akan mendapatkan kursi ataupun jabatan di pemerintahan Jokowi. Ada yang menyebutkan bahwa PAN akan mendapatkan jabatan dari Menteri, namun juga ada pengamat yang mengatakan bahwa PAN bisa saja mendapatkan jabatan sebagai Duta Besar. Karena berdasarkan list yang kami dapatkan, calon Duta Besar yang disebut sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada DPR, bahwa ada satu nama yaitu nama Muhammad Najib yang memang berasal dari tokoh PAN, tokoh Muhammadiyah yang diproyeksikan akan menjadi calon Duta Besar Indonesia untuk Spanyol. Dan hal ini memang sudah dikonfirmasi oleh Edi Sofarno yang mengatakan bahwa betul Muhammad Najib akan menempati posisi sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Spanyol dalam waktu mendatang. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yaitu Adi Prayatno mengatakan bahwa saat ini PAN masih memainkan posisinya sebagai koalisi tanpa syarat. Karena Adi Prayatno mengatakan bahwa PAN baru resmi masuk ke koalisi jika mendapatkan posisi Menteri. Dan juga selain itu Adi Prayatno menjelaskan bahwa ada tiga poin. Mengapa Presiden Jokowi Dodo memutuskan untuk bisa mengajak PAN untuk bisa bergabung dalam koalisi. Yang pertama adalah untuk bisa menguatkan daya tawar dari Presiden di dalam koalisi. Adi Prayatno menilai bahwa di periode kedua ini sangat berpotensi bahwa akan ada muncul oposisi di dalam dari koalisi sendiri. Untuk itu dengan kehadiran PAN, Jokowi berharap bahwa posisinya kuat di hadapan partai-partai koalisi. Lalu yang kedua adalah untuk bisa merangkul ormas Islam yang memang belum dirangkul selama ini yaitu adalah ormas Islam Muhammadiyah. Karena kita ketahui bahwa Nadatul Ulama sendiri sudah mendapatkan sejumlah jabatan di dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan dengan bergabungnya PAN ini diharapkan Jokowi dapat bisa merangkul dan juga mendapat dukungan dari ormas Islam terbesar kedua yaitu Muhammadiyah. Lalu yang ketiga adalah untuk bisa memperkuat daya tawar dari Jokowi sebagai kingmaker di tahun 2024. Karena kita ketahui Elisa bahwa sejumlah menteri adalah ataupun masuk dalam bursa Capres di tahun 2024 mendatang. Namun hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan kepastian kapan risafat tersebut akan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo sehingga kita akan menunggu perkembangannya dalam beberapa pekan ke depan. Demikian Elisa. Baik Glenn, terima kasih atas laporan Anda pemirsa. Demikian Rekan Glenn Joshua dan Jurukamera Satria Eko Atmojo melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.